selamat menikmati kita akan promo nih ya, sekalian juga akan diskusi bagaimana untuk mengolah seandainya teman-teman bisa menempa atau untuk pembentukan ya, mungkin pembentukan hanya untuk di handle-nya atau di ujung ya, tetap ada proses stake removal juga, langsung aja untuk promo sekarang ada K110, Bajabohler dari Swedia, ada N695 dan juga ada SLD oke, sebelum kita ngobrol, kita promokan dulu ya, ini ada K110, tebelnya 4 mili, lebarnya 4 cm, panjangnya 66 cm, dari 650 kita promo cukup di 355 ya, cukup murah karena berlakunya cuma 14 hari kemudian, ini yang panjang 1 meter, 3 mili ya, lebarnya 4 cm, panjangnya 1 meter, cukup di 450 dari 550 berikutnya masih di K110, itu ya, ini yang tebel ya, tebel 4 mili, lebarnya 5 cm, panjangnya 1 meter, cukup di 650 dari 750 berikutnya, berikutnya produk Bajabohler, ada N695, ini lebarnya 5 cm, tebel 4 mili, panjangnya 1 meter, cukup di 1.100.000 dari 1.250.000 kita beli separuh juga bisa ya, atau setengahnya, terus ini tebal yang 5 mili, 5 mili, lebarnya 5 cm, panjangnya 1 meter, dari 1.550.000 jadi 1.350.000 dan terakhir, untuk produk SLD Hitachi, ini panjangnya 70 cm, lebar 5 cm, tebelnya di 4 mili, dari 500.000 jadi 3.99.000 ya dan jangan khawatir, untuk Pina Workshop, sertifikat milinya, atau sertifikat bajanya, pasti hasilannya ada oh iya, Pak Wi, untuk K110, karakternya gimana ini Pak Wi, misalkan untuk teman-teman menempa gitu ini untuk teman-teman ya, kekurangan dan kelebihan dari K110 ini, dan dia ini, gumbakarannya nggak terlalu merah dan kalau saatnya terlalu merah pun, dia akan patah, akan somplak gitu kan, nah dari penempaannya, jadi dia harus hati-hati dan apabila sudah redup, dia akan pecah dengan sejalurnya gitu, itu kekurangan dan kelebihan daripada K110 kalau ditembak dia keras ya, Pak bajanya ya? Bajak keras, cuma makannya kan dia nggak terlalu merah kan gitu kan, jadi kita harus punya feeling, dari pembakaran ini, jadi dia kalau terlalu merah juga, nanti agak rentan gitu kan, kalau terlalu merah, rentan pucah ya? oh, baik, berikutnya ada N695 nih Pak Wi, biasa kita, ini tebal yang tebal 5mm nih, ya kalau ini stainless, ini karakternya gimana Pak Wi? kalau stainless ini, ini karakter dari N695, dia perbedaannya dia agak keras, dari penempaannya dan bila mana dia terlalu merah, dia akan mentah, dia nggak, 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 nggak pecah, nggak, ya jadi dia mentah sendiri juga, tapi kalau seandainya kematangan juga, kemerahan juga, dia akan sempek dengan sendirinya oh, gitu, kekurangannya kan, makanya kita harus feeling anak tinggi kita, untuk menempa N695 ini dia memang benar per minima, apa, benar-benar dapat, kekerasan, berarti, eh, untuk menempa K110, NMC, beda ya Pak ya? beda jauh, oh, beda ya, oke, baik, berikutnya ada SLD Hitachi, ini produk dari Jepang ya, dari pabriknya Hitachi, SLD oke, kalau SLD bagaimana Pak? kalau SLD ini, dari kekurangannya, dia dari penempaannya, dia berani oh, lebih, keras dapat dia, tapi lebih, apa ya, lebih, alot, lebih alot ya, lebih alot, alot kekurangan jadi di pukul pun kadang-kadang nggak pecah gitu ya Pak? nggak, 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 yang penting isinannya kita dari insting pembakaran, ya, memang semua, dari baja-baja ini kan harus berhati-hati, gitu kan, dari feeling kita bedanya sama per bagaimana Pak? jauh, ya? jauh, jauh, jauh dari bahan-bahan ini, ya, ada kelebihan semua, dari bahan-bahan tersebut oke, Pak ya, oke, demikian untuk teman-teman semua, Bila Nusantara, tadi karakter saat baja-baja tersebut, untuk ditempa, jadi karakternya beda-beda, tidak semuanya bisa mengolahnya, karena berbeda sekali dengan per ya Pak? oke, demikian untuk promo sekaligus edukasi untuk menempa baja-baja tersebut di Pina Workshop sampai ketemu di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati